Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Sekarang kita akan ngomongin mengenai leasing, tapi di accounting for lesornya. Jadi kita akan sekarang ngomongin bagaimana sih penjurnalan, bagaimana cara si lesor ngeliat leasing ini. Yang pertama harus kita tahu bahwa yang namanya payment, rental payment itu ditetapkan oleh lesor. Ditetapkan oleh lesor, bukan lisi, lesor. Nah, habis itu dia akan pakai nilai implicit rate, sehingga si implicit rate ini seharusnya diketahui sama si lisi. Kalau nggak diketahui, berarti kita pakai incremental rate. Sekali lagi ya, ini ada di part sebelumnya, sudah saya bahas. Nah, habis itu dia juga harus memikirkan credit standing atau status dari kreditnya si lisi seperti apa. Terus panjang jangka waktunya, gitu ya. Ini jangka waktu, berarti kita ngomonginnya. Oke, terus habis itu status dari residual value-nya. Nah, ngomongin residual value sebenarnya kurang lebih dia sama ya sama BPO. Apakah ada BPO atau enggak, apakah residual value-nya itu guaranteed atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara menentukan pembayarannya? Oke, di sini kita pakai contoh satu dan dua yang tadi udah kita bahas di accounting for lisi. Nah, asumsinya sekarang seolah-olah kita tuh lesornya. Kita menentukan kira-kira berapa sih harga yang harus dibayarkan sama si lisi ke kita. Oke, nah di sini dia bilang implicit rate-nya 4%. Terus fair value dari asetnya 100 ribu dan residual value yang digarantit. Oke, ini kan guaranteed residual value ya. Garantit residual value adalah 5 ribu. Oke, ini guaranteed residual value. Nah, caranya adalah seperti ini. Fair value dari aset dikurang sama fair value dari residual. Oke, fair value dari residual. Nah, ini dia pakai yang single. Ya, pv single. Nah, ini bisa dilihat dari tabel juga bisa, di ituk manual juga bisa. Silahkan dicari rumusnya di Google. Oke. Nah, hasilnya amount. Nah, oke. Jadi, intinya pembayaran atau amount yang akan di-recover itu adalah sebesar sekian. Ini hasil dari perhitungannya gitu ya. Nah, sehingga kalau dibagi 5 ya. Nah, anggapannya kita bagi nih sama si present value and with it do. Oke. Kita bagi sama dengan sekian. Nah, jadi di kita dapatnya segini nih angkanya. Terus kita kasih tahu sama si Lisi. Oke, kita kasih tahu sama si Lisi. Pembayaran 20.711,11 ya. Nah, si Lisi ketika bikin tabel, dia akan mengalihkan lagi si 20.711,11 ini dikalihkan dengan present value and it do. Sehingga dia akan dapat nilai yang sama, yang kita inginkan. Oke. Nah, makanya kenapa di Lisi dia tidak menghitung lagi residual value-nya. Di garansi atau enggak, dia tidak akan menghitung lagi. Oke. Kenapa? Karena sudah dimasukin ke dalam payment-nya si Liser. Liser sudah dimasukin. Oke. Nah, nanti si Lisi akan masukin apa sih? Contohnya kayak tadi. Ketika dia tidak yakin bahwa residual value yang dijaminkan si Liser itu bakal dibalikin semua gitu ya. Atau akan ada kerugian gitu ya dari dia. Nah, itu baru ditambahin. Terus juga ketika ada bergain purchase option. Itu juga akan ditambahin sama dia. Oke. Nah, sekarang itu adalah cara menghitung renta payment-nya. Jadi, residual value, guaranteed or not guaranteed, itu pasti ada di Liser. Dan pembayaran itu sudah termasuk. Dia guaranteed or not, atau unguaranteed. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau di Liser pun dicatat sebagai finance list atau operating list, atau leasing bagi Liser, dibagi atas dua, yaitu finance list atau operating list. Nah, untuk ini pembagiannya seperti apa sudah saya jelaskan di video part 1 untuk topik ini. Nah, jadi silakan kalian lihat. Non-cancellable atau minima 1 dari 5. Oke. Nah, ini coba kalian lihat di video sebelumnya. Jadi, saya tidak akan bahas lebih banyak. Oke. Nah, ketika dia bilang sebagai finance list, ya. Finance list. Dia akan menganggap itu adalah sebagai sales type list. Sales type list itu apa sih? Sama kaya dia jual aset. Oke. Dia akan mencatat sebagai list receivable. Dan eliminate list asset. Dia akan ngeluarin. Seolah-olah dia sudah tidak punya asetnya itu lagi. Makanya, kenapa si leasing yang mencatat adanya aset. Oke. Nah, terus di sini. Oke, list receivable dapatnya di mana? Dari present value dari renta payment ditambah dari present value guaranteed and un-guaranteed residual value. Ya. Oke. Kita coba lihat ya. Contohnya. Ini kayaknya sama nih contohnya. Ini contoh yang tadi nih yang sebelumnya. Ya, kalau kalian lihat dari term dan lain sebagainya. Ini tuh sama. Kecuali paling yang ini ya. Asumsi... Oh, ini paling yang ini bedanya. Asumsi bahwa aset tersebut dibeli sama si CNH pada cost 85. Ya, terus sisa yang lainnya sama. Ini samanya di mana? Karena ini contoh yang sebelumnya. Dia 5 tahun, abis itu 4% dan lain sebagainya kurang lebih sama. Silahkan boleh dibaca. Nah, ini cara ngitungnya yang tadi. Oke. Terus... Oke. Kriteria bahwa dia masuk finance lease itu adalah... Satu. Umur manfaatnya itu kalau kita lihat lagi, umur leasingnya 5 tahun. Ya. Umur leasingnya 5 tahun. Abis itu dia lease atau menyewakan kepada orang lain itu adalah selama 5 tahun. Berarti itu udah masuk satu tuh. Ya kan? Masuk satu. Nah, terus abis itu kalau misalnya udah masuk satu aja sebenarnya kan udah oke kan. Jadi udah pasti self-stip list atau finance list gitu kan. Nah, dihitung lagi nih ternyata masih ada lagi. Kalau misalnya dihitung nilai present value-nya itu adalah 95 sekian. Ya kan? Padahal nilai asetnya adalah 100 ribu. Sehingga kalau misalnya mau dikaliin ini 95 sekian persen. Padahal kalau misalnya 90 persen aja kita akan masukin dia ke dalam finance list. Jadi, dengan dua syarat ini, di mana ada kata-kata juga. Kalau kita balik lagi ke sana ada kata-kata, oh itu, nih, non-cancellable. Ya, karena non-cancellable sama sudah ada dua di antara lima. Berarti kita bisa masukkan dia ke dalam finance list. Oke. Nah, lanjut. Nah, berarti. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat, cara ngitungnya gimana sih untuk list receivable. Payment dikali present value. Present value annuity due. Oke, ini buat list receivablenya. Terus, residual value dikali sama ini PV single. Nah, jurnal entry-nya adalah list receivable sama sales revenue. Oke. Di sini nih, yang kalian perhatikan, sales revenue. Karena dianggapnya apa? Dia nggak jual. Dan, dia akan ngeluarin aset tersebut. Oke, jadi di sini COGS pada inventory. Ya, inventorynya dikeluarin. Karena seolah-olah dia ngejual. Gitu kan. Nah, nanti pada akhir periode harusnya tetap jadi nol. Oke. Ini 5 ribu terakhir. Ya. Nah, 1 Januari ketika menerima pembayaran pertama. Cash sama list receivable. List receivable dia akan berkurang. 31. Dia akan ada list receivable dan interest revenue. Kenapa? Karena tanggal 31. Pembayarannya 1 Januari. Jadi, anggapannya kayak ada tambahan hutang dari si Lisi kepada si Lasor berupa interest. Padahal nanti juga bakal dibayar gitu ya. Nah. Kalau di sini tidak ada perhitungan depreciation. Kenapa? Karena depreciation dilakukan oleh Lisi. Oke. 1 Januari 2020. Cash. Oke. Nah, ini adalah dari 3.171,56 ditambah 17. 5,6 ditambah 17.39,55. Nah, selesai gitu. Nah, terus lanjut lagi nih. Ada list receivable lagi. Sekian gitu ya. Oke. Ini lanjut. sampai ketika si aset ini dikembalikan lagi ke dia dengan harga 5.000 dong ya pastinya. Dia akan masukin inventory sama risk receivable. Ini ketika di akhir periode. Jadi, seolah-olah dia punya aset lagi, tapi aset dia bukan harganya 100 ribu lagi. Tapi hanya 5.000. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau contohnya, dia ungarantied residual value. Tadi yang garantied residual value. Nah, untuk lesor, ketika garantied or ungarantied itu akan jauh beda teman-teman jurnalnya. Kalau untuk Lisi, sebenarnya sama aja. Kenapa? Karena dia mengandalkan dari nominal pembayaran gitu ya. Nominal pembayarannya berapa yaudah tinggal dikali sama present value annuity gitu ya. Selama dia gak ada yakin-gak yakin tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya andaikan si lesor, dia akan beda banget untuk guaranteed or non-garantied. Nah, kita bisa lihat di table ini. Contoh, yang ini adalah ketika dia menggaransikan 5.000-nya. Yang ini adalah ketika dia tidak menggaransikan. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah list receivable-nya. List receivable-nya 100.000. Dari mana? Dari ini ya perhitungannya ya teman-teman ya. Itu bisa jelaskan urusan. Oke. Nah, untuk ungarantied dia akan sama. Sama-sama 100.000. Perhitungannya adalah dari sini ya. Nah, bedanya apa? Sales price dari asetnya yang beda. Oke. Kalau sales price dari asetnya, ketika kamu guaranteed, kamu tulis 100.000. Ketika ungarantied, berarti kamu mengeluarkan ya, si nilai PV dari residual value-nya ini kamu keluarin. Oke. Kamu keluarin. Nah, terus COGS-nya, di sini COGS-nya 85.000 dari cost aset. Ya, cost pembelian aset. Nah, sedangkan untuk di ungarantied residual value, 85-nya kita kurangin lagi sama PV dari residual value-nya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita hitung gross profit-nya, gross profit-nya tetap sama-sama 15.000 sih. Gitu ya. Di sini PV-nya ikut. Di sini PV-nya nggak ikut. Oke, bedanya gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk ke jurnalnya seperti apa kira-kira. Oke, nah ini jurnalnya, teman-teman. Nah, yang bikin, yang agak sedikit lebih bikin pusing sih sebenarnya di atas doang sih. Yang ini nih. Yang jurnal 1 ya. Saya tandain jurnal 1. Nah, yang sedikit pusing di sini doang. Kenapa? Karena di sini COGS sama, sama inventory-nya, sales revenue, eh sorry, list revenue sama sales revenue. List receivable dan sales revenue-nya sama. Nah, kalau di sini, walaupun hasil akhirnya tetap balance ya, teman-teman. Tapi ini agak sedikit beda. Di sini adalah 85 dikurang PV residual value. Di sini sales revenue-nya 100.000 dikurang PV residual value. Walaupun hasil akhirnya tetap balance pastinya. Yang beda cuma ini. Nah, untuk pembayaran dan lain sebagainya, dia akan sama. Oke. Nah, untuk sampai di sini juga sama. Yang beda cuma yang jurnal paling atas. Itu antara guaranteed dan unguaranteed residual value bagi si less short. Bagi li si akan sama aja. Oke, selama dia bilang, oke 5.000 saya oke gitu ya. Sekian ribu saya oke. Berarti kan tidak akan ada tambahan apapun. Jadi, akan seperti biasa aja. Tapi kalau untuk less short itu akan spesial. Ketika guaranteed atau unguaranteed. Oke. Oke. Nah, sekarang operating list. Kalau misalnya contohnya operating list, di sini ada list agreement between headway disposal sama MS. Obvious one of MS standard. Oh, berarti si headway-nya ini adalah sebagai lessor. Ini si MS ini adalah sebagai lisi. Oke. Nah, ini ada beberapa informasi. Pertama, list payment-nya sekian. Terus, habis itu fair value-nya 60.000. Umurnya 5 tahun. Residual value-nya 12.000-an. Guaranteed. Terus, habis itu tidak ada renewal option. Dan implicit-nya tidak diketahui. Oke. Implicitnya si less short tidak diketahui sama si MS. Sehingga dia pakai borrowing 6%. Ya. Oke, kita lihat seperti apa kira-kira. Nah, kalau di sini. Nah, untuk syarat ini semuanya 5-5-nya itu tidak terpenuhi. Sehingga dia boleh dikatakan sebagai operating. Bentar, saya salah tulis. Operating list. Ya. Nah, kalau operating list kira-kira seperti apa sih accounting-nya? Ya, kita langsung aja ya di jurnal. Nah, list payment itu akan pakai stride line basis. Cash. Ini cuma kayak biasa aja sih. Karena dia udah pakai gitu kan ya. Oh, sorry. Karena dia udah bayar ke kita tapi belum pakai. Sehingga cash un-earned risk revenue. Pas dia udah pakai, berarti kita tinggal masukin ke un-earned risk revenue. Gitu doang sih sebenarnya. Udah, ini terus aja kayak gini gitu. Sebesar pembayarannya. Oke. Nah, setelah situ yang akan merekod. Nah, karena ini kan operating ya. Karena operating list. Bentar, saya lihat dulu. Karena operating list berarti si lesor akan melakukan depresiasi. Oke. Si lisi tidak akan melakukan depresiasi. Kalau finance list yang akan melakukan depresiasi adalah si lisi. Oke. Ya, itu yang harus diperhatikan ya teman-teman. Oke. Nah, dia bilang di sini. Kalau misalnya pakai double decline. Ini mah depresiasi biasa ya teman-teman. Oke, ini depresiasi biasa. Karena dia fair value dari asetnya adalah Rp60.000. Dan dia double decline selama 5 tahun sehingga 40%. Selesai. Nah, jadi kurang lebih untuk lesi dan lesor seperti itu teman-teman. Setelah ini kita akan ngomongin leasing yang special case. Leasing special case itu apa? Ada sales type list sama satu lagi saya lupa apa. Tapi nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Oke. Kurang lebih itu dulu teman-teman. Kita akan ketemu di part yang selanjutnya. Oke. So, see you. Bye-bye guys.